Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, it's Sarila Hilari Selamat datang buat kamu Ya, selamat datang buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini Di sini channelnya sahabat wira usaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat Amin, amin ya robbal alamin Nah, gimana kabar sahabat? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walifat selalu ya Dan semangat nih dalam menjalankan bisnis serta usahanya Nah sahabat, di video kita kali ini Kita akan membahas yaitu tentang bedah pemasaran UMKM Yaitu, cara mudah produk UMKM-mu masuk ke retailan modern, alfamart, dan indomart Kalian pasti pengen kan produknya masuk ke alfamart dan indomart Nah, bagaimana caranya, lalu apa saja syaratnya, dan seperti apa teknisnya Akan kita bahas tuntas di video kita kali ini Jadi buat kalian wajib tonton dan simak video yang selesai Jangan lupa, mohon di subscribe, like serta di share Agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya Oleh karena itu, gak lama-lama Yuk kita masuk ke video-video terlebih dahulu ya Intro Nah sahabat, itu video pembuka dari Richard Hillary Jangan lupa mau di subscribe ya Kalau sudah subscribe, terima kasih Kita akan masuk arahan dari presiden teman-teman Jadi, untuk mendukung kemajuan UMKM Diharapkan semua pihak itu terlibat dan ikut bergerak Beri tempat-tempat terbaik bagi UMKM Untuk memperkenalkan dan memasakkan produknya Tempatkan produk UMKM di etalase terdepan pusat perbelanjaan Serta lebih banyak pengisi seperti airport, rest area, tempat wisata Dan tempat-tempat strategis lainnya Jadi sahabat, ini arahan dari Bapak Presiden Jokowi Dodo Bagaimana untuk mendukung kemajuan UMKM Nah, sebelumnya kita sudah membuat video tentang penempatan vending machine Yang berisi tentang produk UMKM Baik itu di stasiun, airport Jadi teman-teman bisa cek di channel ini ya Berdasarkan arahan Bapak Presiden Jadi, UMKM ini wajib masuk ke dalam berbagai macam retail modern Baik itu supermarket, kemudian minimarket Nah, yang akan kita bahas di video kita kali ini Yaitu tentang retail modern yaitu Alphamart dan Indomart Kita akan membahas fakta-fakta yang ada terlebih dahulu Nah, teman-teman Siapa nih yang suka belanja ke Alphamart atau Indomart? Persen ketat kayak adik kakak bukan rahasia umum lagi kan? Yuk kita cari tau nih Siapa antara Alphamart dan Indomart yang lebih hebat? Nah, jadi teman-teman berdasarkan fakta Alphamart ini ada sejak tahun 1999 Dimana gere pertama di Karawaci, Tanggerang Sedangkan Indomart ini ada sejak tahun 1988 Dengan gere pertama di Ancol, Jakarta Pusat Jadi kalau kita melihat dari kelahiran Ini lebih duluan Indomart lahirnya teman-teman di Indonesia Nah, untuk Alphamart sendiri ini didirikan oleh Bapak Joko Susanto Sedangkan Indomart didirikan oleh Antoni Salim Dan kita lihat untuk listing di BEI, Bursa F Indonesia ini Untuk Alphamart 15 Januari 2009 Dengan kode AMRT Dan Indomart dengan kode DNET Sejak 11 Desember tahun 2000 Teman-teman, jadi bisa lihat gambaran dari Alphamart dan Indomart secara sekilas Fakta lain nih, teman-teman bisa lihat nih Ini market cap untuk Alphamart ada di angka 50,45T Dengan aset 28,93T Dan Indomart, market capnya ini 45,39T dan asetnya 17,22T Kita tahu juga teman-teman, disini Alphamart ini sudah ekspansi ke negara Filipina Dengan 800 gerai dan Indomart ini belum ekspansi ke luar negeri Lalu untuk Alphamart, ini yang data kami dapatkan itu ada 15,434 gerai di seluruh Indonesia per Desember 2020 Dan Indomart 18,113 di seluruh Indonesia per Desember 2020 Itulah fakta-fakta yang teman-teman bisa lihat dari data yang ada Dengan banyaknya outlet Alphamart dan Indomart Ini akan memberikan keuntungan produk UMKM ketika dipasarkan teman-teman Dimana, memasarkan produk UMKM di Alphamart tentu memberi keuntungan bagi pengusaha seperti sahabat wirausah ini Meskip telah banyak pilihan untuk memasarkan produk Memasarkan produk melalui cara ini memiliki kebanggaan tersendiri Kenapa? Pasalnya produk UMKM kita dapat berdesain dengan produk lain yang lebih besar Produk sahabat wirausah akan disandingkan dengan produk yang telah memiliki nama besar Banyaknya konsumen yang berbelanja di Alphamart dan Indomart ini Membuat produk dikenal banyak oleh orang Terlebih ini bila produk memiliki kemasan yang unik dan berbeda Pasti tentu akan menarik perhatian Tak hanya itu nih, Alphamart dan Indomart telah memiliki ribuan gerai di Indonesia Dengan menjadi salah satu supplier produk UMKM di Alphamart dan Indomart Secara tidak langsung sahabat, maka produk kita ini akan dipasarkan dengan lebih luas lagi Kalian tanyakan produknya dipasarkan nih? Kalau mau, wajib tonton sampai dengan selesai videonya Nah sahabat, ini adalah kisah sukses UMKM nih Di sini kita cek UMKM mitra Alphamart Mencicipi Mayra Crispy Macaron di etalus segera Alphamart Ranyang, gurih, harga terjangkau Dan yang jelas, produksi lokal Rasanya yang enak membuat Mayra Macaron buatan ibu endang permatasari Pemilik Mayra Macaron dan kek ini laris terjual di 500 segera Alphamart di wilayah Bandung dan sekitarnya Wow, banyak banget ya Kerjasama dengan Alphamart ini membuat beliau mampu bertahan di pandemi Dan menjadi sumber penghasilan bagi 55 karyawan di daerahnya Senang ya mendengar keselesaian itu bersama Alphamart Kita kelihatan lagi nih teman-teman Pasti kalian pengen kan seperti ini? Nah kita lihat ke kisah sukses lain Ada UMKM mitra binaan Alphamart nih Mr. Achan Banjarmasin Cemilan kerupuk pedas produksi warga lokal Kini bisa kamu tunggu di diri Alphamart Banjarmasin Namanya Mr. Achan brandnya Memasuk produk-produk favoritnya setiap minggu ke Alphamart Wow Bermodar 500 ribu Vina Rahmatika yang sempat menjadi sedistributor kerupuk Achan produksi temannya Akhirnya mengembangkan usaha dengan label Mr. Achan Dan ada beberapa level rasa pedas dan rasa pedas manis Disini katanya kami juga dibantu perizinan alat usaha, alat spinner dan juga pemasaran Melalui Alphamart Sampai akhirnya pada 2014 resmi dijual di toko modern tersebut Jadi sahabat Ini adalah contoh-contoh dari mitra UMKM yang sudah bergabung dengan Alphamart Kalian pasti pengen kan? Nah kalau kalian pengen Kalian wajib tonton sambil ngasih videonya Karena akan kalian jelaskan secara detail satu persatu Apa saja teknis dan juga syarat-syaratnya Kita akan masuk pantar terlebih dahulu Jadi cara memasakkan produk Alphamart Saat kalian berbelanja di gerai Alphamart Biasanya ini kita akan menemukan beberapa produk usaha rumahan yang terpajang Di antara brand terkenal lainnya Nah kenyataannya Memang tidak sedikit produk-produk UMKM yang kini dapat masuk ke pasar modern Dan Alphamart adalah salah satu minimarket yang membuka kerjasama Untuk memasarkan produk usaha rumahan lokal Tidak hanya satu jenis Minimarket nasional ini menerima ragam kategori produk olahan UMKM Nah bagaimana nih penasaran kan caranya agar produk kita bisa ditampil di etales Alphamart Yuk kita simak teman-teman Yang pertama untuk syarat menjadi supplier di Alphamart Yaitu adalah sahabat dapat memiliki sejumlah syarat yang telah ditentukan Berikut adalah beberapa syarat nih Yang pertama produk sahabat itu harus berkualitas dan harga kompetitif Syarat utamanya adalah itu teman-teman Hal ini apa? Inut memastikan semua produk yang dijual Alphamart memiliki standar yang sama Misalnya nih sahabat ingin memasukkan produk minuman serbu Artinya minuman tersebut dalam kondisi baru Kemasannya tidak memiliki ketebalan yang aman dan tidak cacat Serta memiliki rasa enak dan harga yang lebih terjangkau ketimbang produk yang serupa Selisih Rp500-Rp2.000 dari harga kompetitor ini Umumnya sudah bisa menarik perhatian konsumen teman-teman Jadi pastikan nih produk sahabat ini produk yang berkualitas Dan juga harga yang kompetitif di pasar Jadi nanti kalian wajib cek dulu produk-produk sejenis yang kalian mirip Seperti itu supaya kalian bisa menentukan harga jual yang kompetitif Yang kedua adanya informasi produsen dan distributor Nah untuk memastikan kelayakan suatu produk Perlu nih adanya informasi mengenai produsen dan distributor Dengan demikian konsumen tidak akan ragu akan produk yang dibelinya dari minimarket tersebut Nah sahabat dapat meletakkan informasi nih mengenai produsen Seperti nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dapat dihubungi pada kemasan di belakang produk Begitu juga dengan informasi mengenai distributor Pastikan nih produsen yang terkerjasama kita itu punya reputasi yang terpercaya ya teman-teman Jadi yang kedua adanya informasi produsen dan distributor Yang ketiga adalah sudah memiliki izin edar teman-teman Pastinya nih pastikan produk UMKM sahabat ini telah memiliki izin edar resmi Agar produk kita dapat masuk ke alfaman Paling tidak nih produk kita sudah memiliki persyaratan perizinan Seperti NIB, sertifikat halal, sertifikat PIRT untuk produk panganan Nah sebagai contoh nih apabila produk sahabat berupa makanan Pastikan juga produk sudah berstifikat halal dan berdaftar di dinas kesehatan atau BPOM ya teman-teman Untuk kalian UMKM itu bisa cukup menggunakan SPP PIRT Itu sudah cukup masuk sebagai izin edar teman-teman Kita akan lanjut Yang keempat adalah terdapat tanggal kandaluarsa Nah ini pasti teman-teman Jadi bagi produk dengan daya tahan tertentu Jangan lupa nih untuk mencantumkan tanggal kandaluarsa pada kemasan Cantumkan pada kemasan dengan jelas Hal ini untuk menghindari adanya produk yang tidak layak jual pada konsumen Lebih baik lagi jika dicantumkan juga tanggal produksinya Jadi konsumen dapat menilai apakah produk yang dibeli ini merupakan produk teranyar dan masih berkualitas baik Nah teman-teman wajib ada expired date teman-teman ya Jangan lupa teman-teman kalian wajib memasang namanya tanggal kandaluarsa Supaya konsumen itu tenang ketika membeli produk kalian Itu produknya masih berkualitas baik Selanjutnya pula punya nilai dan unik Nah supaya dapat lolos menjadi supplier afamat nih Pastikan produk sahabat ini harus memiliki nilai dan keunikan Maka dari itu sahabat werausaha bisa memaksimalkan value produk dan memiliki keunikan tersendirinya Misalnya nih produk UMKM sahabat werausaha ini berupa minyak kayu putih Cobalah untuk memberikan variasi aroma berbeda pada minyak tersebut Dengan demikian produk minyak kayu putih ini memiliki keunikan dan nilai tersendiri dan berbeda dari produk lainnya Jadi pastikan teman-teman kalian ada pembeda dengan produk yang sejenis Supaya itu menambah nilai dan juga keunikan dari produk kalian Kemudian selanjutnya adalah segmentasi pasar yang jelas Nah jika sahabat memiliki segmen pasar yang jelas Produk kita akan lebih mudah untuk masuk alfamat Biasanya produk yang dijual di minimarket merupakan barang yang dibutuhkan dalam frekuensi tinggi Produk dengan segmentasi jelas dapat laku dengan cepat melalui alfamat Sebagai contoh nih produk makanan pedas dan berkuah menjadi favorit kaum hawa Sahabat werausaha dapat membuatkan hal ini dengan menyediakan produk sebelah instan dengan tingkat kepedasan tersendiri Jadi kalian nih wajib punya namanya segmentasi pasar yang jelas dalam kalian membuat produk Nah supaya bisa terjual dengan cepat Lalu selanjutnya adalah distribusi produk terintegrasi Nah saat kalian memutuskan untuk menjadi pemasuk di minimarket Pastikan nih sahabat memiliki distributor yang siap mengirim produk tiap kali dibutuhkan Minimarket sendiri ini sudah memiliki sistem otomatis yang dapat memberikan info mengenai ketersediaan produk di setiap gerai Nah sahabat dapat bekerja sama juga nih dengan distributor tertentu Untuk mendistribusikan produk UMKM sahabat ke gerai alfamat yang diinginkan Pilih distributor yang dipercaya dan memiliki reputasi yang baik Jadi kalian harus stand by harus siap ketika nanti wajib mendistribusikan produk kalian Selanjutnya punya marketing plan Disini syarat berikutnya adalah memiliki marketing plan yang jelas Hal ini menjadi jaminan mutu sekaligus potensi produk yang akan dipasarkan Ada pun nih marketing plan ini dapat terdiri dari promosi yang dapat meningkatkan branding produk tersebut Jadi teman-teman ketika produk kita sudah masuk alfamat Kita jangan diam Kita wajib membuat branding Promosi Supaya apa? Supaya orang-orang yang datang ke alfamat ketika melihat produk kita Dia sudah teredukasi teman-teman di sosial media kita ataupun di marketplace Jadi ketika mereka membeli produk itu sudah tenang dan sudah kenal teman-teman Nah kita lihat teman-teman ini produk UMKM mitra ya Ini ada snack UMKM fair, ada amerikahla, cibut, sebet, happy taste Dan ini ada cinta produk UMKM teman-teman ada harga Jadi ini promo-promo yang dibuat agar apa? Agar produk-produk UMKM ini terjual dan melakukan cepat Nah kalian juga sebagai pemilik brand atau pelusaha wajib mempromosikan Kasih tahu ke konsumen kalian bahwa produk kalian ini sudah ada di alfamat mana Supaya mereka tahu dan mencoba produk kalian Kalian pasti pengen karena disini nih Dapatkan produk lokal khas Bengkulu di Indomaret terdekat nih produk-produknya Produk UMKM gajah cemara Kemudian ada cita rasa lokal di Indomaret Jadi teman-teman buat kalian nih produknya bisa masuk ke alfamat Indomaret Asalkan kalian siap dan apa saja yang akan dibutuhkan untuk masuknya Tadi sudah kami jelaskan kita akan jelaskan secara lebih detail bab per babnya teman-teman Nah sebelum produk kalian diterima itu nanti ada namanya kurasi teman-teman Jadi kurasi itu dicek dulu semuanya oleh alfamat Sama ya ini untuk syarat-syaratnya juga secara sekilas teman-teman bisa lihat nih teman-teman Kemudian kita lihat lagi disini kurasi UMKM produk UMKM Karawang lolos kurasi dan dapat dipasarkan di Grey Alfamart ada sembilan nih dimana harapan dari Pemkot itu target setiap tahun meningkat 10-20 produk UMKM yang bisa dibantu untuk dipasarkan teman-teman Kata ibu dokter Celica ini sebagai bupati Karawang Jadi komitmen Karawang mendorong UMKM dari kelas itu kerjasama Pemda Kemudian Alfamart dan pemberi UMKM yang lainnya Jadi buat kalian nih tenang aja tenang aja teman-teman Karena setiap UMKM itu pasti ingin sebuah mengangkat UMKM yang ada di daerahnya Nah kalian wajib ikut namanya ketika ada acara-acara operasi Siapa tau itu menjadi jalan buat kalian masuk ke Alfamart dan Indomaret Kemudian ini nih ada lagi nih kurasi produk UMKM bersama Indomaret Jadi teman-teman disini di-pload ya acaranya teman-teman Wajib memayain IB, PR, PN, PPP jika ada Kemudian ada juga nih dari bidang perdagangan DKUPP Kabupaten Subang Daftarkan segera produk kalian untuk bisa masuk ke Indomaret Jadi teman-teman kalian wajib nih follow instagramnya masing-masing dinas Supaya apa? Supaya kalian ada-ada informasi itu kalian bisa tau duluan Dan ketika ada informasi kalian tau, kalian segera daftar Supaya kalian tau apa yang perlu dilengkapin, kapan acaranya, apa saja yang dibutuhkan Dan ini menjadi jalan buat kalian masuk ke kurasi nanti sistem teman-teman Disini kita bisa teman-teman ya banyak-banyak produk UMKM Produk UMKM lambungan sudah di retail modern Pernah datangan MOU produk UMKM Pasti kalian pengen banget kan produk kalian itu bisa dipasarkan nih di retail modern Dan yuk kita teman-teman wajib lengkapi berbagai macam legalitasnya yang ada Karena dukung pemerintah ini tentang bagaimana produk UMKM ini bisa disebarkan di berbagai macam retail modern Seperti Alfamart dan Indomaret Maka kita nih sebagai UMKM wajib memanfaatkan momentum ini teman-teman Manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah dan juga oleh retail Untuk memasakkan produk kita teman-teman Nah buat teman-teman juga gak usah khawatir gak usah takut nih Karena dari Alfamart Indomaret ini sering mengadakan pelatihan-pelatihan teman-teman Dimana pelatihan ini yang nantinya bisa kalian manfaatkan nih Untuk melengkapi apa sih yang kurang dari produk kita Apa sih yang kurang dari sistem kita Kita bisa lengkapi dengan adanya pelatihan-pelatihan Dan juga biasanya nih ketika pelatihan ini berjalan Itu nanti akan dikasih link buat kalian masuk ke grup-grup nih Grup-grup dimana nanti grup itunya akan disaring untuk dilakukan kurasi Jadi kalian wajib follow nih untuk Instagramnya Kemudian sosial media dari Alfamart Indomaret Supaya kalian tahu informasi terdekat dan tercepat teman-teman Kemudian disini bermitra UMKM dan Indomaret gampang atau susah Nanti akan dijelaskan oleh tim dari Indomaret ya teman-teman Kemudian pelatihan kebirausahaan mandiur UMKM Selalu berkreasi inovasi menuju UMKM kelas Nah kalian, kalian pasti mau banget nih kan masuk Indomaret, Alfamart kan Oleh karena itu kalian ikuti pelatihan-pelatihan yang ada Kalian jangan males untuk follow-follow Instagram Baca-baca informasi karena informasi sekarang itu terbuka dengan lebar dan gratis teman-teman Jadi manfaatkan kesempatan yang ada yang dibuka oleh pemerintah melalui Retail Modern Nah ini berbagai macam nih Indomaret beli pelatihan, packaging dan branding UMKM Bagikan global gratis tuan Banyak banget teman-teman kegiatan-kegiatan Yang dilakukan oleh Retail Modern, Alfamart Indomaret Kenapa? Karena mereka juga punya tanggung jawab Yang disebut dengan nama CSR teman-teman Jadi yuk kita sepeda UMKM Kita lengkapi produk kita Kita kuatkan branding kita Kita lengkapi legalitasnya Kita ikuti pelatihannya Dan kita ikuti kurasinya Agar kita bisa masuk produknya ke Retail Modern Nah kalau tadi sudah kami jelaskan tentang bagaimana masukkan produk ke Alfamart Kita akan isi sekarang teman-teman teknisnya teman-teman Jadi setelah memenuhi syarat-syarat di atas Sahabat Wirusa dapat memulai untuk mendaftar dan menjadi supplier Alfamart Berikut langkah-langkahnya Yang pertama teman-teman wajib isi formulir pendaftaran Dimana langkah pertama yang harus dilakukan untuk masukkan produk ke Alfamart Adalah dengan mengisi formulir pendaftaran Isi formulir pendaftaran sebagai supplier yang terdapat pada situsnya Yaitu di atas alfamidi, alfamain.id menjadi supplier Isi juga formula aplikasi produk pada situs yang sama Nah ada pun pengisian apa saja formulir yang wajib isi Ya biasa pasti ada nama lengkap Nomor telpon, alamat email, alamat usaha Nama brand atau produk, kategori produknya apa Keunggulan produknya apa, alamat website produknya apa Foto dan katalog produk Nah teman-teman mulai dari sekarang ya teman-teman lengkapi nih data-data yang ada Nama lengkap udah jelas, nomor telpon sudah email, bikin email yang profesional teman-teman Kemudian alamat usaha sama brand Pastikan brandnya ini sudah patent merek biar aman teman-teman Kemudian keunggulan, nah kalian harus bisa menunjukkan atau menunjukkan apa sih keunggulan produk kalian dibandingkan dengan yang lain Kemudian alamat website, ini bisa menggunakan link tree saja teman-teman yang gratis teman-teman Kemudian foto atau katalog, nah kalian wajib dipunya namanya foto produk atau katalog produk teman-teman Selanjutnya, komitmen kirim produk sesuai jadwal Jadi setelah nanti mendaftar, sahabat akan diminta untuk berkomitmen mengirim produk sesuai dengan jadwal pengiriman Hal ini untuk memastikan supplier selalu tepat menunggui kebuatan produk di tiap gere alamat Jadi nih buat kalian nih yang sudah ingin masuk alamat, kalian wajib siap secara modal Kenapa? Karena nanti produk ini akan dikirim ke alamat terlebih dahulu dengan sistem konsenasi biasanya Kemudian setelah nanti terjual, kalian wajib mengirim produknya teman-teman Dan jadi kalian harus siap nih komitmen kirim produk, jangan sampai ketika alamat butuh kalian gak ada produknya Yang ketiga, pilih sistem pembayaran Selanjutnya nih, nanti sahabat juga diminta menentukan sistem pembayaran terkait produk yang akan dijual Biasanya ini, alamat ini memiliki jangka waktu pembayaran antara 30 sampai 90 hari Meski demikian, alamat juga telah menggunakan program supplier payment service dari DBS Ideal Connect untuk pembayaran pemasok Program ini membuat proses pembayaran lebih ringkas, cepat, dan transparan Dan melalui sistem ini tersebut memungkinkan pemasok mendapatkan bayaran lebih awal dan mengelola arus kasnya secara lebih baik Jadi teman-teman, ini berbagai macam cara memasukkan produk ke alamat Kemudian selanjutnya, buat usul yang promosi Jadi sahabat juga akan diminta nih untuk membuat usulan promo terkait produknya akan dimasukkan ke alamat Promosi ini akan dilakukan dalam periode tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak Jadi misalkan ada potongan harga, atau misalkan ada hadiah giveaway atau apa Itu nanti kalian akan diobrolin dengan kesepakatan kedua belah pihak Kemudian, evaluasi berkala Nah, sahabat juga yang ingin memasukkan produk MKM ke minimarket Bersedia melakukan evaluasi berkala Hal ini apa untuk dilakukan untuk melihat strategi dan pengembangan pemasaran produk di gerai alamat Jadi ini akan dilakukan evaluasi apakah ada kekurangan atau bagaimana penjualan naik turun Akan diinformasikan Lanjut, kita akan ke syarat Indomart Bagaimana cara memasukkan produk Indomart Nah, kalau kamu ingin juga produk bisa dijual di Indomart Wajib coba nih, cara tahu memasuk produk di Indomart Nah, berikut yang kami rangkum beberapa informasi Bagaimana syarat memasuk Indomart selengkapnya Yang pertama adalah produk Indomart itu harus jenis produk yang jelas Kemudian, kerapihan kemasan, kehigienisan, dan modernitas Lalu, harus menyertakan info produsen atau distributor Menampilkan ukuran produk yang jelas Menampilkan nomor registrasi produk di DPS RI atau lembaga terkait Harus menampilkan tanggal kadar luarsa Menampilkan label halal Dan menampilkan barcode pada kemasa Nah, nanti di bagian akhir teman-teman Kita akan kasih solusi Bagaimana teman-teman melengkapi legalitas yang ada Jadi, kalian wajib tonton dan simak video siapa dengan selesai ya Nah, selanjutnya apabila anda menggunakan syarat-syarat tersebut Segeralah mendaftarkan diri untuk menjadi salah satu pemasok Salah satu bisnis warah lebih besar di Indonesia tersebut Teman-teman, pertama kalian wajib tadi mengisi formulir aplikasi produk dan pemasok Yang dapat diunduh di halaman PIN Indomart Kemudian berkomitmen atas pemenuhan order, jadwal pengiriman, dan sistem pembayar yang ditawarkan oleh Indomart Membuat usulan kerjasama, promosi produk, bersedia melakukan evaluasi penjualan Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa syarat serta cara memasukkan produk ke minimarket Semoga informasi ini dapat membantu pengusaha UMKM yang hendak memasukkan produk lebih luas di skala nasional Dan yang terakhir, teman-teman, lengkapi legalitas usaha Legalitas usaha ini merupakan hal yang paling penting ketika kita ingin memasukkan produk UMKM kita Kedalam jaringan retail modern Sehingga produk kita nantinya akan setara dengan produk brand besar lainnya Nah, kami akan jelaskan nih legalitas usaha apa saja sih yang wajib UMKM miliki Agar memudahkan dan membantu UMKM untuk lolos kurasi masuk ke retail modern seperti Alfamart dan Indomart Kami juga memiliki solusi nih untuk UMKM agar naik level Sehingga produknya bisa diterima di retail modern manapun Nah, kalian mau tau kan? Yuk kita bahas, teman-teman Di sini kita lihat, teman-teman, legalitas usaha UMKM yang pertama wajib dimiliki Yaitu ada 6 MPWP, NIB atau nomor induk perusaha Kemudian sertifikat halang, PIRT atau IJPVOM dan badan hukum Baik itu PT, CV atau PT perorangan Nah, inilah legalitas-legal usaha yang wajib kalian miliki sebagai UMKM Semua ini nanti bisa kalian dapatkan itu dengan sangat mudah sekali, teman-teman Nah, ini adalah 3 manfaat mendirikan legalitas usaha, teman-teman Pertama, sebagai sarana perlindungan hukum untuk badan usaha Dengan memiliki izin, maka usaha Anda tercatat secara legal oleh pemerintah Sehingga nanti Anda dapat terhindar dari tindakan penerbangan disarakan oleh 1 MP Dengan begitu, Anda akan merasa nyaman dan aman dalam membuka usaha dan menjalankannya Lalu yang kedua, sebagai syarat dalam kegiatan yang sifatnya menunjang perkembangan Tadi, dalam meningkatkan usaha yang Anda miliki Tidak terlepas dari tambahan atau dibutuhkan suntikan modal nih Dari perbankan misalnya Nah, sebagai syarat pengajuan kredit Modal usaha disarankan ada yang izin usaha Dan juga tadi untuk masuk ke retail modern Jadi, pengembangan usaha dan amal pemasaran Lalu yang ketiga, sebagai sarana pengembangan usaha ke level internasional Nah, bagi para pengusaha lokal yang ingin memperluas jangkauan pemasaran ke level internasional Kepemilikan izin usaha ini sangat membantu, teman-teman Hal ini dikarenakan izin usaha menjadi syarat pendukung untuk melaksanakan perdagangan ekspor dan impor Jadi, kalian wajib namanya mendirikan legalitas dari usaha yang kalian jalankan Nah, ini adalah resiko ketika bisnis tanpa legalitas Yang pertama, teman-teman siap dibekukan oleh instasi terkait Kemudian yang kedua, sulit mendapatkan ekspansi bisnis Sebaik itu pemasaran atau pempermodalan Dan sulit mendapatkan bantuan dana Serta kredibilitas yang diragukan Jadi, teman-teman Jika kalian menjalankan bisnis tanpa legalitas Siap-siap saja nih resiko yang mungkin nanti kalian akan hadapi Dan sebenarnya, untuk mengurus legalitas itu sangat mudah sekali, teman-teman Oke, kita akan bahas legalitas pertama yaitu adalah NIB Yaitu, apa sih NIB? NIB singkatan dari Nomor Induk Berusaha Adalah bukti registrasi pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha Dan sebagai identitas sebagai pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya Jadi, NIB ini semacam KTP yang wajib buat para pengusaha Baik itu UMKM ataupun pengusaha sedang atau pengusaha besar Dimana, NIB ini bertindak sebagai TDP atau Tanda Ketar Perusahaan Angka pengenalat importir dan juga hak akses kepembelianan NIB ini diterbitkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap NIB ini terbentuk 13 digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik Nah, saat ini NIB yang terbaru adalah NIB OSS RBA Yaitu Online Single Submission Risk Based Approach Jadi, di sini OSS berbasis resiko wajib digunakan oleh pelaku usaha Dimana, Pementerian, Lembaga, Pemerintah, DER, Administrasi, Kawasan, Ekonomi, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Nah, di sini teman-teman, resiko usaha ini ada resiko rendah Yaitu cukup menggunakan perizinannya NIB saja Resiko menengah rendah, ini ada NIB dan juga sertifikat standar yang terbit secara otomatis tanpa proses verifikasi Lalu, ada resiko menengah tinggi dimana ini diberi untuk usaha Kemudian, adanya sertifikat standar yang terbit di verifikasi oleh Kementerian atau Lembaga yang terkait Lalu, ada resiko tinggi dimana ini ada NIB, kemudian izin yang harus disetujui oleh Kementerian atau Lembaga Dan juga ada sertifikat standar jika dibutuhkan Jadi, teman-teman, izin ini sudah berdasarkan dari resiko yang terjadi teman-teman Maka, ini disebut NIB OSS RRBA Yuk, kita lihat selanjutnya Yang kedua adalah, dimana keuntungan dari NIB ini Pertama, nanti teman-teman bisa lebih mudah mendapatkan izin usaha Waktu yang diperlukan cukup sebentar Mendapatkan NIB secara langsung dari sistem OSS Pelaku usaha ini bisa mendapatkan izin usaha secara real-time Dan juga bisa meninjau proses perizinannya secara online Dimana, manfaat yang kalian dapatkan memiliki NIB ini Pertama, legalitas usaha sebagai SIUK TDP Kemudian, berpeluang mendapatkan program fasilitasi dari pemerintah Kemudahan dalam permodalan bank Misalkan, memperluas pemasaran produk Jadi, NIB ini adalah salah satu pasaran administratif Apabila pelaku industri ingin mengembangkan bisnisnya Nah, kemudian, teman-teman wajib memiliki namanya logo Penting nggak sih logo? Nah, jadi bagi pebisnis pemula Logo ini sangat berperan penting Pentingnya logo, perusahaan adalah sebagai bentuk profesionalitas Logo ini menunjukkan seberapa serius kamu dalam menjalankan bisnismu Selain itu juga, logo dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang kamu jual Kenapa bisa begitu? Jadi, karena logo ini ibarat tanggungan investasi sebuah brand Semakin besar brandnya, logonya pun akan semakin bernilai Jadi, wajar ketika logo diletakkan di sebuah produk Produknya akan menjadi lebih mahal dan dipercaya Selanjutnya, untuk izin edar SPP PRT Ini untuk yang makanan, teman-teman ya Jadi, udah padat tau belum sih PRT? Terutama ini buat produsen makanan Nah, ini di sini, teman-teman Bagi sobat nih, yang punya bisnis makanan Jangan lupa untuk mengamankan izin PRT dulu Apa sih PRT? PRT ini adalah produksi pangan insur rumah tangga Dimana adalah jaminan tertulis Agar UMKM dapat menjual produknya secara legal Atau dengan kata lain, ini adalah izin edar, teman-teman Jadi, buat kalian nih, yang punya produk makanan Itu wajib namanya memiliki SPP PRT Jangan lupa diurus ya Nah, izin produksi pangan rumah tangga atau PRT Merupakan suatu izin untuk industri makanan dan minuman berskala rumahan Pada umumnya nih, izin ini akan ditampilkan dalam sebuah label Pada kemasan produk berupa 15 cc tangga Namun nih, bentuk dari perizinan produksi PRT tersebut Berupa sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPP PRT Dan berdasarkan peraturan BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan SPP PRT ini adalah jaminan tertulis sebagai pelaku usaha untuk produksi pangan Dan dimana SPP PRT ini kini diubah menjadi sertifikasi pemenuhan komitmen Produksi pangan-olahan industri rumah tangga Nah, teman-teman bisa lihat nih Sangat penting bagi UMKM memiliki namanya izin edar Salah satu contohnya nih adalah Ibu Sofiane Mira Owner dari Badananinya Dengan izin SPP PRT, produk seperti keripik pisang dan granola yang dibuatnya Sudah lolos persyaratan dan bisa dijual kemana-mana Nah, teman-teman ini adalah kelebihan dari nama SPP PRT Dan ini wajib buat kalian yang punya produk makanan Jika kita merujuk kepada peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 Tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga Dapat disimpulkan nih bahwa PRT adalah sebuah izin yang diberikan ke pelaku industri makanan dan minuman Lebih sederhananya lagi nih, PRT itu adalah BPOM untuk UMK atau industri rumahan Dimana nanti setelah mendapatkan SPP PRT Sobat wajib menjalankan aktivitas pengawasan terhadap pembunuhan komitmen Selama 3 hingga 6 bulan Kegiatannya yang pertama adalah mengikuti penyuluhan keamanan pangan Memenuhi syarat SPP PRT, sanitasi dan dokumentasi Dan memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan Selanjutnya teman-teman, manfaatnya apa saja SPP PRT? Pertama, produknya layak edar teman-teman Kedua, menjamin keamanan produk Meningkatkan kepercayaan dari pelanggan Mampu bersaing dengan industri yang besar Meningkatkan pendapatan usaha Nah, teman-teman ini adalah manfaat dari adanya Nah, teman-teman produknya bersertifikat PIRT Jadi menegaskan bahwa izin ini Bahwa produknya sudah layak beradar secara bebas Yang pastikan akan meningkatkan nilai jual produknya Dan mendorong kualitas UMKM Baik secara produk dan bisnis Yang pasti akan memberikan percayaan pada konsumen Terhadap kualitas dan keamanan mutu Dari produk yang kita jual Ijin edar selanjutnya adalah sertifikat halal Teman-teman, BPJPH Atau kita singkat dengan Badan Penyelenggara Jam Produk Halal Kementerian Agama Ini memajibkan sertifikasi halal Mulai 17 Oktober 2024 Untuk seluruh produk, teman-teman Dan dikategorikan tiga nih Makanan minuman Bahan baku, bahan pangan, bahan penolong Produk makan minuman Produksi, hasil sembelih, dan jasa penyelenggaraan Ini wajib bersertifikat halal Mulai 17 Oktober 2024 Jadi masih ada jangka waktu, teman-teman Sekali-segera Buat kalian yang punya produknya Dan belum ada sertifikat halal Wajib segera mendaftarkan sertifikat halal Nah, kita jelaskan ya Jadi jika para pelaku usaha memiliki tiga kategori Dan belum memiliki sertifikat halal Maka nanti akan diberikan sanksi sesuai dengan regulasi yang ada Nah, sebenarnya kita akan mengenal istilah-istilah ini dalam proses sertifikat halal Yang pernah ada 6 LPH Yaitu lembaga yang lakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pemulian terhadap ketahanan Kehalalan produk Ada BPJPH, yaitu Badan Penyelenggara Jabatan Produk Halal adalah unit eselon 1 termuda di bawah kemenang Kemudian ada LPPON MUI Adalah lembaga yang bertujukas untuk menganalisa dan memutuskan produk-produk Apakah aman dikonsumsi, baik dari sikap kesehatan dan juga kehalalan Lalu ada pelaku usaha Ini adalah seorang yang mengajukan produknya ke LPPON MUI Untuk mendapatkan sertifikat halal dan label halal Kemudian ada Penyelenggara Halal Ini adalah orang internal dari perusahaan yang bertanggung jawab penuh terhadap proses produksi Jadi orang yang dipercaya di dalam UMK MU Kemudian Auditor Halal Ini adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memeriksa tentang kehalalan suatu produk Istilah selanjutnya adalah Sihalala Sihalala ini adalah aplikasi dari BPJPH untuk memberikan fasilitas pengajuan sertifikat halal Ada Komisi Fatwa Ini adalah bertugas untuk menetapkan kehalalan produk pada sidang fatwa Dan sidang fatwa ini adalah sidang yang dilakukan oleh Komisi Fatwa Untuk menetapkan kehalalan suatu produk Ada NIB Ini di atas usaha yang dilakukan oleh OSS Ada manual SJPH Dokumen yang menjadi panduan penerapan SJPH di unit usaha Kemudian ada ketatapan halal Ini Fatwa 300 MUI Yang menyatakan kehalalan suatu produk Sesuai dengan syariat Islam Kita akan lihat lagi teman-teman disini Bahwa permohonan sertifikat halal Dengan pernyataan pelaku usaha mikro kecil Dan atau kita sebut dengan safety card ini 0 rupiah Alias gratis teman-teman Jadi pemerintah menyatakan bahwa ketentuan tarif layanan permohonan sertifikat halal Dengan pernyataan pelaku usaha kecil Dikarenakan tarif 0 rupiah alias gratis Dimana hal ini merupakan bagian program dari sehati Yaitu sertifikasi halal gratis Yang sedianya akan digelar hingga Oktober 2024 Ini beberapa pertanyaan nih dari teman-teman Apakah program sehati masih berlaku 2004? Ya tentu masih berlaku Mandatory halal tepat pada 17 Oktober 2024 Artinya semua produk harus segera memiliki sertifikat halal Yang kedua Apa sih kode daftar fasilitasi untuk sehati 2004? Silahkan pilih BPJP sehati Secara otomatis akan terisi kode daftar sehati Lalu Tahun 2023 nih saya pernah mengajukan sertifikat halal Dan sudah terbit sertifikat halalnya Apakah di tahun 2004 saya bisa mengajukan kembali? Jawabannya tidak bisa Program sehati hanya berlaku untuk mengajuan di tahun yang sama Kemudian apakah ada batasan pengajuan pada produk pelaku usaha? Ada batasan ternyata Pelaku usaha hanya dapat mengajukan 3 jenis produk yang berbeda Dengan maksimal 10 produk setiap jenisnya Dan hanya diajukan oleh 1 NIB saja Lalu apakah proses pengajuan sehati Sama dengan 2023? Ya masih sama teman-teman untuk pengajuannya Kita akan lihat lagi teman-teman disini Alurnya nih dari sertifikasi halal Gatuh sehati Dimana pelaku usaha membuat akun di si halal Menembersiapkan data permohonan persifikat halal dan memiliki pendamping PPH Melengkapi data permohonan bersama pendamping PPH Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku melalui si halal Lalu nanti akan diadakan pendampingan proses produk halal oleh PPH Dan verifikasi serta validasi atau pernyataan pelaku sekitar 10 hari Ada BPJPH kemudian melakukan verifikasi nih Dan validasi secara sistem terhadap laporan Hasil pendampingan proses produk halal Lalu menerbitkan STTD Lalu ada komibat fatwa Disini menerima laporan hasil pendampingan proses produk halal Yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH Dan melakukan sidang fatwa Untuk menetapkan kehalan produk Lalu BPJPH akan menerima ketatuan halal produk Menerbitkan sertifikasi halal Dan pelaku usaha tinggal mengunduh sertifikasi halal Melalui aplikasi si halal Dan mengunduh label halal nasional untuk dicantumkan pada produk kalian Jadi teman-teman Buat kalian yang bingung bagaimana cara mendapatkan pendamping halal Nanti akan kami kasih linknya di deskripsi video Silahkan teman-teman cari pendamping halal yang terdekat di kotak teman-teman Nanti ada nomor handphone, ada namanya Silahkan kalian kontak dan pasti mereka akan membantu teman-teman Dengan biaya grafis teman-teman Nah lalu bentuknya gimana sih sertifikat halal Jadi ada apa aja sih di dalamnya Yang pertama ada lambang Garuda Kemudian menggunakan 3 bahasa Indonesia, Inggris, Arab Kemudian nomor sertifikasi halal dan BPJPH yang diawali huruf ID Ada nomor keputusan komisi fatwa MUI Teman-teman bisa lihat di layarnya Jenis produk pelaku usaha, nama produknya Kemudian jika lebih dari 1 nama Maka menggunakan lampiran Kemudian ada nama pelaku usaha Alamat pelaku usaha Tanggal penerbitan sertifikat halalnya Dan ada tanda tangan elektronik oleh kepala BPJPH Yang nanti bisa kalian scan teman-teman Itu sertifikat halal Legal yang selanjutnya adalah patent merk haki teman-teman Apa sih yang dimaksud dengan haki? Jadi haki atau hak yang intelektual Atau hak eklusif yang diberikan oleh negara Kepada seorang atau lembaga yang telah menciptakan gagasan Atau ide yang bernilai komersil Nah misalnya nih haki untuk para kreator, inventor Atau perancang atas hasil kreasi temuannya Baik secara langsung atau melalui pendaftaran Sebagai perlindungan hukum Lalu pentingnya pendaftaran merk bagi pelaku usaha Sangat penting teman-teman jadi bertujuan Untuk menghindari pihak lain atau pemohon Yang berdiitikat tidak baik Bersifat berniat meniru, menjiplak Atau mengikuti merk pihak lain Demi kepentingan usaha yang menimbulkan kondisi yang tidak nyaman Persaingannya tidak sehat Mengecoh dan menyesatkan konsumen kalian Nah seberapa penting haki? Haki ini sangat penting bagi pelaku usaha Karena apa? Karena memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan produknya Pendaftaran haki merupakan tahap krisis yang tidak boleh diabaikan Untuk memastikan apakah merk yang dimiliki dapat didaftarkan Dan untuk menghindari kesengketa hukum Akibat kesamaan merk dagang di masa mendatang Lupa haki yang lupa diurus Ini adalah boom waktu teman-teman Dan merk ini adalah identitas bisnis sobat Jadi daftar merk adalah pendaftaran identitas sobat Yang menjadi pembeda dengan identitas sobat lainnya Fungsinya sendiri sebagai hak eklusif merk itu Mencegah sobat lain menggunakan merk yang sama Merek bisa digunakan sebagai penarik perhatian Dan alat ukur pembeda dengan produk atau jasa lainnya sejenis Jadi buat kalian nih Wajib kalian namanya memiliki patah merk haki Untuk brand atau merk yang kalian jalankan sekarang Nah selanjutnya Buat bisnis pentingan merk dulu atau izin dulu Nah memulai bisnis tidaklah meludah Banyak hal yang perlu diperhatikan Agar tidak salah langkah dan terjerat hukum Salah satunya adalah Ketika memulai bisnis Teman-teman perlu merk atau nama yang akan digunakan Untuk memasakkan produk kalian Namun yang utama dari hal tersebut adalah Ijin yang saya atau kita sebut dengan Hak kekayaan intelektual Atau kita singkat dengan nama Haki Jadi buat kalian nih sebelum kalian bikin brand Kalian wajib cek dulu di hakinya Apakah nama itu sudah digunakan atau belum Karena apa? Karena ketika nanti kalian berusaha jalan Jangan sampai kalian berubah brand Itu yang butuh effort lagi teman-teman Nah penting gak sih UMKM mendapatkan merk? Ya pelaku UMKM kadang melupakan nih pentingnya Pengelolaan haki ini Padahal salah satu kekuatan produk Agar diterima di masyarakat adalah Bagaimana menciptakan kekuatan dari sebuah branding teman-teman Dan ada berapa kelas merk sih dalam bidang usaha Jadi di Indonesia ini ada 45 kelas merk yang secara umum Dapat dikenalkan menjadi dua Yaitu ada kategori kelas dan barang Kelas 1-34 Yang kedua kelas jasa Kelas 3-5-45 Jadi teman-teman Setiap brand ini memiliki kelas merk Yang akan muncul teman-teman Dan untuk prosesnya sendiri teman-teman Di sini Itu berkitar sekitar 8-12 bulan Ada tahapannya teman-teman Dari pengajuan Nanti diperiksa formalitasnya Lalu diumumkan Lalu di layanan teknis Pemberingan substantif Pertuan direktur Pendoftaran nomor merk Dan penerbitan untuk sertifikat merk Ya teman-teman Jadi untuk penerbitan sertifikat merk ini Emang agak lama teman-teman Karena akan diumumkan dulu di sistemnya Untuk mengetahui apakah ada yang menggunakan Nama brand yang sama Sehingga ada pengajuan atau penolakan teman-teman Nah legalitas selanjutnya adalah Badan hukum teman Di sini kita gunakan PT Perorangan Apa sih PT Perorangan? Adalah badan hukum perorangan Yang memiliki keletaran usaha Mikro dan kecil UMKM Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan Mengenai usaha mikro dan kecil Jadi teman-teman Buat kalian nih Kalian bisa bikin namanya PT Perorangan Untuk usaha brand kalian Supaya nanti bisa dicantumkan Di kemasan kalian Diprodusen oleh PT apa Nah itu boleh teman-teman Jadi saat ini Mendirikan PT Tidak perlu lagi didirikan dengan minimal 2 orang Melainkan bisa didirikan dengan seorang diri Yang disebut dengan PT Perorangan Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 12 tahun 2020 teman-teman Dimana PT Perorangan ini hanya perbolehkan Untuk didirikan oleh usaha dengan kriteria UMKM Jadi buat kalian yang punya UMKM Wajib nih kalian bikin namanya PT Perorangan Nah besaran modal untuk bisa mendirikan PT Perorangan Hanya berdasarkan keinginan dan kemauan pendirinya Setelah pengisian surat pernyataan pendirian Tidak hanya itu Anda juga bisa Merhatikan kriteria modal yang usaha di atas Karena ketentuan tersebut digunakan pada saat Melakukan pendirian atau pendaftaran saja Nah masih menyabung nih dengan poin sebelumnya Karena Anda mendirikan PT Perorangan Maka Anda memiliki kewajiban untuk Penuh mengontrol PT tersebut Selain itu karena PT Perorangan Statusnya adalah badan hukum Maka tanggung jawab Anda Hanyalah sebatas modal perusahaan saja Sehingga aset pribadi Tidak akan terganggu Jika terjadi resiko bisnis di kemudian hari Manfaatnya apa saja sih Tidak ada ketentuan modal dasar Jadi dari 1 juta sampai 5 miliar Itu boleh teman-teman Cukup mengisi pertanyaan pendirian PT Perorangan Cukup satu orang saja teman-teman Sebagai onrenya Dan pajak yang dibayar Pasti lebih murah karena PT Perorangan Nah kita lihat lagi teman-teman Di sini kriteria yang sutuk PT Perorangan Yang pertama kriteria UMKM Ditentukan berdasarkan modal usaha Maksimal 1 miliar Tidak termasuk tanah dan bangunan Tempat usaha atau hasil penjualan Senilai maksimal 2 miliar Dimana kriteria ini ditentukan Berdasarkan pengalaman modal Tidak lebih dari 1 miliar 5 miliar Tidak termasuk tanah bangunan Tempat usaha atau hasil penjualan Tahunan maksimal 2 sampai 15 Jangan biarkan bisnis kamu terhambat Gara-gara gak punya partner PT Perorangan ini adalah solusinya Nikmati kemudahan pendirikan PT Perorangan Tanpa perlu pusing cari partner Dan di sini teman-teman Kami memiliki solusi legalitas teman-teman Kami memiliki visi bahwa setiap orang ini Berhak untuk mendirikan usaha Dan memiliki legalitas bisnisnya Dengan mudah, cepat, aman Dimanapun dan kapanpun berada Dan saat ini kami sedang memiliki paket promo Teman-teman untuk UMKM naik level Seperti tadi untuk teman-teman Nanti masuk ke retail modern Kemudian teman-teman masuk ke supermarket Ke bandara atau machine vending machine Di sini teman-teman Sedang ada harga spesial Dimana saat ini kami memberikan promo spesial Untuk membantu usahamu naik level Menghadapi tahun 2024 Jadi buat teman-teman nih Paket A itu NIB, OSR, BA, dan PPP Dari 300 kita diskon menjadi 100 ribu saja Paket B NIB, NPP, dan SPPRT Dari 500 kita diskon menjadi 200 ribu saja Paket C, patent merek haki UMKM Khusus yang tadinya 3 juta Kita diskon jadi 850 ribu saja Paket D PT Perorangan dan NIBnya Dari 1 juta Kita diskon hanya 300 ribu saja Paket E, company profile UMKM Dari 800 ribu Kita diskon jadi 350 ribu Paket F, barcode GS1 National Ini barcode yang ada di kemasan Itu dari 2 juta Kita diskon menjadi 1 juta 600 Paket G, sertifikat PKR itu dari 6 juta Kita promo jadi 4 juta 500 saja teman-teman Dan promo ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2024 Jadi jika adanya yang ditanyakan Untuk konsultasi gratis teman-teman Silahkan hubungi kami Sudah kami cantumkan linknya Di link deskripsi video di bawah Teman-teman silahkan nanti klik linknya Untuk berkonsultasi gratis teman-teman Di sini kita bersertifikat BNSP BPJPH Sertifikat Kemen Kompon KM Dan layanannya teman-teman Standar layanan kita adalah Layanan full online seluruh Indonesia teman-teman Layanan 24 jam Aman dan resmi Pembayaran full setelah selesai Dan proses hitungan jam 1 hari selesai Dengan syarat data lengkap dan sistem aman teman-teman Kemudian kita ada juga free teman-teman Untuk email bisnis Kemudian ada rahasia email yang sukses Dan juga ada peluang tambahan bisnis teman-teman Jadi nih buat kalian yang masih bingung Punya produk tapi belum punya legalitas Silahkan kalian konsultasikan kepada kami Dan saat ini kami sedang ada promo Manfaatkan promo yang ada teman-teman Untuk menaikkan level usahamu Sehingga produkmu nantinya bisa masuk ke retail modern Seperti Alfamart, Indomart Bahkan kami berharap kalian produknya bisa masuk ke supermarket besar teman-teman Nah teman-teman kesimpulan apa ini saya katakan? Jadi legalitas yang harus dilengkapi agar diterima di retail modern Yaitu pertama tentukan kode kabel SW produknya Kemudian terbitkan NIBnya Setelah itu kalian yang makanan wajib ada namanya SPPRT Dan juga sudah bersercikat paten merek teman-teman Supaya aman Dan setelah itu kalian bidikan badan usaha Yaitu PT perurangan saja teman-teman Yo teman-teman manfaatkan promo yang ada Itulah yang bisa kami sampaikan di video kali ini Semoga teman-teman bermanfaat dan mendapatkan manfaat dari video kita kali ini Jangan lupa teman-teman mau di subscribe, like serta di share Agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman Semoga bermanfaat Dan di video ini kita sudah bikin juga channel ini Berbagai macam video yang membantu teman-teman UMKM Untuk menaikkan level bisnisnya teman-teman Kurang lebihnya saya mohon maaf Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya Terima kasih atas waktu menontonnya Bila hati kualidah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax